Karena yang namanya alasan agama di Indonesia ini dianggap lemah Alasan yang lain itu dihargai, tapi alasan agama tidak dihargai Contohnya, ada orang dikasih makanan tertentu, kenapa tidak mau makan, saya tidak suka, tidak doyan Gimana kira-kira? Dihargai orang, ini ratuannya tidak usah dipeksong gitu Kalau tidak doyan itu tidak usah dipaksa, masyarakat kita menghargai tidak seperti itu Pak? Menghargai, itu alasan selera Pak Tapi ketika orang disugui makanan tertentu, yang itu hukumnya haram Dan dia beralasan agama, mohon maaf, agama saya melarang ini Itu pihak yang nyugui bisa marah Kamu jangan sok suci Jadi contoh sederhana yang seperti itu cukup Kemarin itu sempat viral Saya punya sebuah gambar Yang gambar itu sempat viral Sampai dibahas di mana-mana Dan ada yang menyebut ini karena mabuk agama Jadi sebutannya mabuk agama Ini saya tidak bilang di Eropa Pak ya Bukan kasus di Amerika Bukan kasus di Australia Tapi kasus di Jakarta Dan yang bahas itu Ya mereka yang berada di jajaran pemerintah, aparat dan seterusnya Sampai dibahas kan Fira Jadi kejadiannya para santri di sebuah pesantren Dikumpulkan untuk menjalani vaksin Vaksin Covid Nah setelah mereka kumpul disitu Ada suara musik kenceng banget Semua santri begini Semua santri begini Menutup telinganya Pak Dan mereka nunduk semuanya begini Mereka tidak Kemudian nyelonong matikan musik itu Mereka juga tidak minta agar musik itu dimatikan atau dikecilkan Tapi memang mereka punya telinga Dan itu hak mereka Untuk menutup telinganya sendiri Semuanya seperti itu Di foto lah Kejadian itu kan Terus diangkat viral Komentar Sebagian aparat Ini mabuk agama Ini begini Padahal itu disebutkan dalam hatis yang sahih Nabi SAW Pernah dalam sebuah perjalanan Beliau mendengar suara musik Lalu beliau sumpat Telinganya Kemudian tanya sama sahabat Yang ada di sampingnya Sudah hilang belum suaranya? Belum Tetap disumpat Sampai melakukan perjalanan Sehingga ketika suara itu sudah tidak terdengar Baru beliau lepaskan Sumbatan tangannya Pakai alasan agama Sebenarnya muslim berhak tidak? Berhak Setiap orang yang beragama Dia berhak Untuk menyatakan alasan agamanya Saya tidak mau seperti ini Karena agama saya melarang Masalah orang lain Dia melakukannya Itu urusan pribadi Tapi dia juga punya hak Untuk menghindari itu Dengan alasan Agama Sehingga dia tidak mau mendengarkan musik Dengan alasan Itu adalah bagian dari Sunnah Nabiku Yang pernah disebutkan dalam hadis Dari Ibnu Umar Beliau menyumbat telinga beliau Karena mendengarkan suara musik Dan itu beralasan agama Cuman orang muslim Menilai alasan agama itu Tidak sopan Subhanallah Padahal dia muslim Negara Indonesia kan mayoritas Agamanya apa? Agamanya apa? Non muslim atau muslim? Nah kita tidak tahu Kenapa orang yang Beralasan agama Dengan Islam Yang dimiliki oleh Masing-masing warga Itu tidak diterima Kalaupun yang terjadi Di negara India Itu pantas pak Pemerintahannya Pemerintahan seperti itu Sehingga mahasiswi Yang menggunakan jilbab Dilarang Sampai terjadi Ketegangan besar kan Di India Tapi Indonesia Bukan India Indonesia mayoritas Mayoritas Islam Mayoritas Islam Itu agama liberal Mayoritasnya itu Agama Islam Itu agama liberal Jadi Subhanallah Kita juga kadang Yang terheran Beralasan dengan agama Tidak dihargai Tapi beralasan dengan selera Itu di Dihargai Orang tidak doyan Karena selera Itu dihargai Tapi orang tidak mau Karena alasan agama Tidak dihargai Padahal beralasan dengan agama Itu lebih kuat Saya kira Daripada alasan Selera Takut dosa Itu lebih kuat Daripada sebatas Takut Batal wudu Tapi kenapa Ketika takut dosa Orang tidak Dihargai Ada salah satu teman Yang Dia termasuk Pejabat Lalu datang kunjungan Dari pusat Ke kantornya Nah biasanya kan harus Menyambut Sepasang Sepasang Kejadiannya Sebelum COVID Kemudian beliau Membawa istrinya Sepasang Dan istrinya itu Pakai masker Jadi Tidak menampakkan Muka Pada waktu Diajak salaman Oleh atasannya Istrinya Tidak mau Begini Langsung Non-job Orang ini langsung Non-job Pindah Ke pusat Non-job Tidak ada kerjaan Dan Itu Banyak sekali Fenomena di negara kita Yang demikian Dan kami berharap Semoga Ini dimengerti oleh Kau muslimin Saya berbicara Interaksi muslim Dengan muslim Bukan Yang terjadi Di negara non-muslim Karena fenomena ini Ada di Indonesia Saya sampaikan ini Secara online Teman-teman yang ikut online Silahkan sebarkan Kalimat ini Kepada siapapun Dan Kita berharap Bahwa pendidikan Tidak akan berhenti Kalau fenomena Semacam ini Masih banyak Gagal Kau muslim Memahami Padahal mereka Punya agama Dan agama itu Layak untuk Dihargai Sehingga Beralasan agama Termasuk Beralasan yang kuat Kalau kita Bandingkan Di beberapa Negara non-muslim Justru alasan Agama itu Dihargai Salah satu Teman Yang kerja Di Jepang Beliau bercerita Saya Ketika rapat Dan seterusnya Yang namanya Menu itu Disendirikan Jadi menu Disendirikan Sehingga Pada saat rapat Kamu minta Makanan apa Itu dipilihkan Yang berlabel Halal Standar halal Kalau di Jepang Itu kan Menggunakan Label MUI Malaysia Majelis Ulama nya Malaysia MUM Bukan MUI Majelis ulama nya Ada logo Halal dari Malaysia Sehingga Ketika itu Belabel halal Dihidangkan Kepada beliau Kalau tidak Tidak dihidangkan Karena Sertifikasi Halal itu Bukan cuman Bahan makanan Termasuk Dapurnya Dapurnya Juga harus Bersertifikat Halal Nah di posisi ini Perusahaan Asing Jepang Ini menghargai Ini muslim Dikasih Makanan halal Sampai beliau Cerita Waktu sholat itu Beri Memberi Kesempatan Saya Untuk sholat Itu Kalau di negara Kita Beda ya Suasananya Sehingga Kadang Ada yang izin Sholat aja Dimarahi Kenapa kamu sholat Ini sedang rapat Dia kan punya hak Untuk ibadah Tapi izin sholat Tidak boleh Itu padahal muslim Dengan muslim Wallahu'alam Makanya Kita berharap ya Orang beragama Punya hak Untuk Melaksanakan agamanya Dan hargai Alasan Karena agama Hargai Alasan Karena agama Maskapai Juga menghargai Yang seperti itu Orang yang Naik Beberapa Maskapai Non muslim Itu dia Bisa melapor Saya Maunya makanan Yang seperti ini Itu dihargai Sehingga nanti Dikasih label Halal Waktu Sempat saya naik Singapura Airlines Saya lupa Melapor Kemudian Saya tanya Waktu di atas Ada gak disini Makanan halal Kemudian Dia bilang Semua makanan kami Halal Alhamdulillah Menenangkan Semua makanan kami Halal Ya meskipun Kita gak tau Di balik itu Tapi Pernyataan Itu sudah Bagian dari Disclaimer Bahwa Apa yang kami hidangkan Adalah sesuatu yang Halal Selamat menikmati